Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. 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 mempunyai organisasi itu sendiri. Dari awal saya sudah bilang sama Pak Zeni, Zeni, kalau kau betul-betul serius menjadi bagian daripada satu organisasi lembaga suaranya masyarakat, LSM, yang konser dalam pengawasan terhadap kinerja apalang negara, saya sangat menghubung sebelumnya. Tetapi ini sampai kepada saatil Indonesia, saya sudah disampaikan kepada Saya berharap kemudian kepada teman-teman semua, mari kita coba menempatkan tugas dan tanggung jawab ini, kita menjadi bagian daripada masyarakat yang betul-betul memiliki tanggung jawab untuk mengawal terhadap identitas apalang negara. Bagaimana cara pengawal di sini kita juga bisa tetap eksis? Saya kira banyak caranya. Cara yang pertama adalah bagaimana kita memahami pertama keberadaan pemerintah daerah itu sendiri atau lembaga-lembaga negara yang ada atau unit kerja yang ada di, dimana keberadaan kita berada. Akan baru kan keluar dari pesantren. Pertahun kan dilapiskan. Saya cuma mau bilang begini. Menjabat-menjabat bersih sekali aparat negara yang kemudian dianggap korupter, tetapi tidak menikmati uang korupsi, tidak melakukan tindakan korupsi, tetapi karena sebuah kebijakan yang harus dilakukan karena jabatan atau itu namanya degresi, itu kemudian yang harus memukul tanggung jawabnya. Saya melakukan tanggung jawabnya, saya tidak melakukan tanggung jawabnya, tapi saya melakukan satu konsep mengenggalkan KDAI Camino, ya kemudian saya langsung lulus. Tidak masalah. Kasian sekali kemudian hukum kita ini karena sesuatu hal, mungkin ada orang yang tidak suka sama pejalaan itu dilakukanlah macam-macam. Nah kemudian orang-orang hukum kita memang perempuan hukum kita juga. Dan kadang-kadang tidak terlalu mau menurusuri, tidak mau mencari tahu, seperti apa pengertian-pengertian daripada persoalan yang dilakukan. Nah inilah yang saya harapkan, jangan kita coba masuk dalam wilayah yang kemudian menjuruskan orang, tapi mari kita coba melihat bahwa kalau orang itu benar-benar, tapi kalau orang itu salah, mari kita bawa mereka kepada proses hukum. Sangat kasian anak berdapat, anak aparat negara yang sudah bekerja. Ya, ada salah satu di sekarang itu yang saya marah, saya marah juga kepada pemerintah kota karena tidak mempunyai anak-anak aparatnya. Kasus, kasus pembebasan belahan, ada pas bandara. Tiba-tiba dianggap dia berjalan ini salah bayar. Bagaimana mungkin bisa salah bayar, disitu ada jaksanya, ada polisinya, menungkap dia. Saya dari ofisnya menjawabkan sesuatu yang memilihkan semua. Harus ada jaksa, ada polisi dan lain sebagainya. Terus saya dapat sesampai jaksa sekalian, terima kasih, mohon maaf atas keterlamatan tadi. Saya datang, saya kira juga acara jam 11, bagi kemudian ada tahun jadi terlapat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Terima kasih. 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 Tugas. Terima kasih. 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 Terima kasih.